Jangan-jangan kami mencoba akun ini dibuat oleh yang dalam tanda putih perusahaan COVID-19 peradunan oleh orang-orang Rasmar selaku kuasa hukum Fadil Bajide Fani ketika diang diduga ibu Fadil Bajide Titin Bajide melakukan pengancaman menghabisi Nikita Mirzani dan akan mencuri putrinya Loli di rumah aman Jangan-jangan kami mencoba akun ini dibuat oleh yang dalam tanda putih perusahaan COVID-19 peradunan oleh orang-orang dipotlah oleh dia maka saya jawab pertama apakah itu akunnya ibu Fadil jawabnya seribu persen tidak sebelumnya dalam unggahan yang diduga adalah Ibunda dari Fadil Bajide Titin Bajide menuliskan bernada ancaman kepada Nikita Mirzani nah tolong sampaikan ke aniani lontek ibunya Laura ya jangan main-main sama keluarga Bajide berani dia robohkan rumah saya habis keluarganya di tangan keluarga Bajide dan kita sudah tahu tempat Laura berada ship house berkat Mbak Fitri Salhuteru dalam waktu ini kita akan ambil paksa Laura dia dan keluarganya akan kita ya habisi seperti di NTT Mbak Fitri dan keluarga saya semuanya rencana untuk menghancurkan dia karena dia sudah membuat malu keluarga saya ya hal yang cukup menarik dari akun yang diduga itu adalah akun dari Ibu Fadil Bajide yang melakukan pengancaman kepada Nikita Mirzani dan keluarganya termasuk Laura yang ada di ship house dengan berbekal dari pengetahuan dari info yang disampaikan oleh Fitri Salhuteru apakah benar demikian sehingga kemudian Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukumnya yang panik langsung mengunggah unggahan akun tersebut yang mengatakan kami pastikan bahwa akun Titin Bajide bukan akun ibunya Fadil Bajide ibu Titin diduga mereka sedang memainkan peran sutradaranya kampungan wow 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 hal yang cukup menarik bagi kita sekalian ya dari polemik ini bahwa Rasman kemudian menyampaikan bahwa hal tersebut diduga dilakukan oleh orang-orang Nikita Mirzani kalian percaya sama Rasman atau Rasman memang berusaha memutar balikan fakta memutar balikan kebenaran yang terjadi bahwa hal tersebut dilakukan oleh keluarga Bajide entah ibu Bajide atau putranya yang mengatasnamakan ibunya karena ya dari bahasanya cukup menarik gua punya mainan baru Umar sama Titin tuh mainan baru gua nih kayaknya enak banget nih dilipas ya gua gak akan lupa ya Supriyatin Titin Supriyatin gua gak akan lupa lu ngatain gua ane ane anjing abis itu lu blok gue ya lu tunggu aja ya gempuran gue ya Umar sama Titin ya bisa-bisanya lu lu bilang itu anak bawa masalah itu anak bawa rejeki buat lu ngerti lu ya kalau nggak ada si Laura yang keluarin anak-anak lu dari penjara waktu itu siap eh inget itu Umar jangan hilangin ya kalau lu bilang Niki itu memfitnah Allah segala macem lu yang memfitnah diri lu sendiri lu yang memfitnah Allah ya gua sewa bulldozer mobil bulldozer gua robohin gua robohin nggak ada mbak ibu nggak ada gua robohin lihat ya tunggu nggak sampai bulan November roboh rumah lu lihat ya sampai gua dapetin ya itu transferan sampai ratusan juta gua robohin gua robohin gua bikin live di tiktok gua bikin live di YouTube gua gua bikin lu lihat jangan main main sama gua ya dari bahasa yang disampaikan kepada salah satu instagramer ya salah satu pengguna instagram lainnya yang merasa kecewa dengan titin bajede rupanya apa yang disampaikan kepada Nikita Mirzani untuk menghabisi Nikita dan menjemput paksa loli tersebut rupanya diduga berat bahwa hal itu memang benar-benar adalah titin dari keluarga bajede karena sampaiannya apa yang ia tuliskan mirip dengan apa yang pernah dialami oleh salah satu instagramer ya seorang pengguna instagram yang tentu hal tersebut semakin membuat tensi suhu antara Nikita Mirzani melawan keluarga bajede dengan rasman arif nasution kini tambah luar biasa panasnya banyak hal yang kemudian dikuli salikuli rasman diduga berusaha membawa ke kasus-kasus lain yang itu tidak akan ngefek pada kasus yang dilakukan oleh Fadil bajede atas loli dan Nikita Mirzani beserta kuasa hukumnya pahmi bahmi memang menegaskan bahwa di minggu ini akan ada surprise yang luar biasa bagi keluarga Fadil bajede dan rasman arif nasution dan itulah yang menjadikan kenapa rasman walaupun mencak-mencak ia sepertinya mulai merasa ketakutan ya ia berusaha mempreminkan bahwa Nikita lah yang sebenarnya menjadi pelaku Fadil adalah korban dari hal tersebut dan termasuk ketika yang diduga titin berusaha ya memberikan ancaman pada Nikita Mirzani dan keluarga serta si Loli hmm ini dia berusaha menyampaikan bahwa itu tapi ini kita yang cerdas bersama para saksinya langsung mengambil langkah hukum tegas langkah hukum tegas ini langsung minta pelindungan kepada LPSK Bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar teman-teman update tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye